Selamat malam, rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Salam hangat dan penuh kasih dan hormat. Pertama-tama saya sampaikan kepada Peneta Yekob Susabda dan Peneta Stephen Tong yang sangat-sangat saya hormati. Dan juga rekan-rekan semua dosen yang bersama-sama berjuang mengajar, menolong, dan mendidik mahasiswa untuk menjadi representasi Injil Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga kepada semua rekan-rekan, anggota yayasan, mitra, dan banyak lagi yang lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Mari saat ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita memohon pimpinan Tuhan. Mari kita masuk dan berdoa terlebih dahulu. Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga di hari yang spesial buat kampus kami ini. Kami sungguh melihat betapa Tuhan turut campur tangan. Sehingga hati kami boleh terus-menerus meluap dengan syukur ketika melihat dan memahami karya besar yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sedang titipkan untuk kami kerjakan, ya Tuhan. Kami rindu untuk tidak menjadi orang Kristen biasa-biasa saja, karena sesungguhnya kami memiliki Allah yang luar biasa. Saat ini ketika kami hendak merenungkan sebagian dari firman Tuhan, Tuhan, bukalah mata hati kami, bongkarlah semua dinding-dinding tembok-tembok yang kami bangun di dalam keberdosan kami untuk membatasi kuasa firman Tuhan. Ampunilah kami dan saat ini kami datang kepadamu sebagai muridmu, Tuhan kami rindu kau berbicara secara khusus kepada masing-masing kami secara pribadi. Nyatakan kehendakmu, sentuhlah jiwa kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami alaskan seluruh doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, Bapak, Ibu yang terkasih dan Tuhan, saat ini saya mengajak kita semua merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal 16, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jangan mereka, ada yang mengatakan Yohanes Bapakis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yiremiah, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apakah tamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak ala yang hidup. Kata Yesus padanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus. Aku anggap Petrus. Dan di atas batu karang ini, atau terjemahan yang lebih literal, itu mengatakan, dan di atas ini, batu karang, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya, supaya jangan memberitahu kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Surga ku sampai di sini, pembacaan firman Tuhan. Surga ku yang terkasih dengan Tuhan, Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina yang sangat terkenal. Terkenal juga dengan sebuah kutipan dia, yang berkata, either Christ is the Lord of all, or he is not the Lord at all. Kristus itu adalah Tuhan atas segala sesuatu, atau dia bukan Tuhan sama sekali. Surga ku, kekristenan berdiri atau jatuh bergantung kepada konsep mereka tentang Kristus. Tetapi saya percaya bukan hanya melulu konsep, tetapi juga relasi anak-anak Tuhan bersama dengan Kristus. Surga ku, itulah sebabnya Tuhan Yesus bukan hanya bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Tetapi dia melanjutkan, tetapi apa katamu siapakah aku, anak manusia ini? Surga ku, itulah sebabnya Petrus menjawab satu kalimat yang tidak mungkin dipikirkan oleh dunia di dalam keberdosaan mereka, karena firman Tuhan berkata, tidak seorang pun mencari alat, tidak seorang pun benar, tidak seorang pun berakal budi. Orang bebal mengatakan, tidak ada alat. Jadi tidak mungkin ini keluar dari mulut Petrus. Tetapi Bapalah yang menganugerahkan. Itulah sebabnya Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak alat yang hidup. Surga ku, jawaban yang luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus tahu, Petrus belum memiliki relasi yang cukup untuk bisa menjadi pemberita-pemberita Injil. Betul, Surga ku, Petrus adalah salah satu dari 12 orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Betul, Petrus adalah satu daripada sedikit orang yang mengalami Kristus secara fisik, secara emosi, bersama dengan Kristus kemanapun dia pergi. Surga ku, ikut retret bertahun-tahun, Surabayakan. Bersama dengan Tuhan Yesus. Betul, Petrus memiliki privilege, tetapi, Surga ku, Petrus belum memiliki pengalaman bergaul bersama dengan Allah yang cukup. Sudah punya, tetapi belum cukup. Itu sebabnya Tuhan Yesus melarang para murid untuk memberitakan kepada mereka tentang dia sebagai Mesias. Mengapa? Karena kalau sudah lihat dalam bagian selanjutnya, Surga ku, di sana Petrus menarik Tuhan Yesus dalam berkata, Tuhan, janganlah kau pergi ke kayu salib. Tidak perlu kau sampai ditangkap menderita itu. Kau adalah Raja, kau adalah Mesias. Surga ku, ini menunjukkan bahwa Petrus belum mengenal siapa Allah cukup seperti yang Tuhan ingin dia dikenal. Surga ku, di sini kita melihat bahwa memiliki doktrin tentang Kristus itu tidak menjamin seseorang memiliki relasi pribadi dengan Kristus. Memiliki doktrin tentang Kristus yang baik, luar biasa, itu belum tentu menunjukkan bahwa orang itu memiliki relasi dengan Kristus yang benar. Mengaku Kristus sebagai Tuhan tidak menjamin seseorang menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Surga ku, beberapa waktu terakhir ini, saya mendengarkan kisah-kisah yang membuat hati saya tidak tenang. Saya sedih, saya menangis, hati saya hancur. Seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja yang cukup besar di Indonesia ini meninggalkan iman, meninggalkan bahkan istri dan anak-anaknya. Mengaku dia sedang berada di dalam perjalanan iman yang berbeda. Demikian tulisnya dalam email kepada saya. Maaf Pak Yusof, saya sekarang sudah bukan Kristen lagi. Saya muslim. Surga ku, ini seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Waktu pertama kali bertemu dengan saya, dia cerita bahwa betapa Tuhan itu luar biasa. Dia tadinya narkoba, tetapi karena ajaib. Tuhan itu menata semuanya. Tuhan itu bekerja dalam sekolah sesuatu ketika menceritakan. Dia mengutip banyak sekali ayat alkitab. Dan saya berkata kepada dia, wah luar biasa ya Tuhan. Eh, beberapa tahun berikutnya dia berkata, saya sekarang berada dalam perjalanan iman yang berbeda. Apakah dia tidak pernah belajar Kristologi? Apakah dia tidak pernah belajar teologi yang bagus? Apakah dia tidak pernah belajar alkitab? Yunani, Ibrani, lolos, Surah ku. Apakah dia tidak pernah belajar pastoral counseling? Apakah dia tidak pernah melayani, memberitakan Injil? Wah, pernah. Tetapi ini realitasnya. Dia meninggalkan iman. Doktrin saja tidak cukup. Kehidupan yang terintegrasi itu sangat-sangat dibutuhkan. Satu lagi, Surah ku. Seorang hamba Tuhan. Dia adalah Kaprodi, sebuah STT yang cukup terkenal di Indonesia. Kaprodi STH. Dan dia melakukan sexual harassment kepada mahasiswi-mahasiswi yang secara polos itu datang ke rumah dia, diundang oleh keluarga ini. Karena mereka baik sekali pada mahasiswi-mahasiswi yang datang dari daerah. Mahasiswa juga diundang. Kadang-kadang mereka menginap. Tetapi terjadilah hal-hal yang mengerikan itu. Di rumahnya sendiri ketika sang istri itu pergi. Nah, Surah ku pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak tahu doktrin? Wah, saya tergoda untuk melihat beberapa kotbah. Saya klik nama orang tersebut di YouTube, Surah ku. Saya menemukan dia membawakan seminar tentang predestinasi, seminar tentang keselamatan, seminar, wah, luar biasa, Surah ku. Tetapi ini realitasnya. Maka Hudson Taylor berkata, kalau Kristus itu tidak menjadi Tuhan atas segala sesuatu, bukan hanya di seminari, bukan hanya di dunia akademik, bukan hanya di filsafat, bukan hanya dalam kehidupan keluarga, bukan hanya di dalam hal-hal yang kita ingin batasi dia menjadi Tuhan di sana. Maka sebenarnya kita tidak sedang menjadikan dia Tuhan kita. Wah, ini betapa sulitnya menjadi orang Kristen. Karena ternyata, Surah ku, menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, itu tidak cukup hanya pengakuan, tetapi juga kehidupan harus menampilkan Kristus sebagai Tuhan. Bukan hanya pernyataan iman, sanggup berdebat teologi yang dahsyat luar biasa, tetapi juga kenyataan iman dalam hidup sehari-hari. Surah ku, pertanyaan kita adalah, jadi kehidupan Kristian ini seperti apa? Kenyataan iman seperti apa yang kita hidupi yang sebenarnya Tuhan itu kehendaki. Surah ku, itulah sebabnya kita akan menyelidiki firman Tuhan. Tuhan tidak hanya bertanya kepada Petrus, kata kamu, siapakah aku ini? Tapi Tuhan tahu bahwa Petrus itu belum sempurna, Petrus itu memerlukan proses, dan inilah yang Tuhan katakan, kamu adalah Petrus. Tadi dikatakan bahwa kamu tidak bisa mengatakan hal ini sendiri, Bapalah yang mengarungiakan kepada kamu, Simon bin Yunus. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu juga adalah Petrus. Dan di atas ini pengakuanmu bahwa Yesus adalah Mesias. Di atas ini, di atas Petra ini, aku akan membangun jemaahku. Kata iklesia itu pertama kali muncul. Surah ku, kata iklesia tidak muncul di banyak tempat. Di dalam Injil itu hanya muncul di Matius dua kali, surah ku, di Matius pasal 16, dan Matius pasal 18, kalau tidak salah. Dan kemudian di kisah Rasul itu muncul di beberapa tempat, tetapi tidak banyak. Surah ku, pertanyaan kita, nanti kita akan membahas tentang iklesia ini, tapi mari kita lihat di atas batu karam ini, di atas ini, pengakuanmu sebagai Mesias, di atas Petra ini, aku akan membangun jemaahku. Surah ku, di sini kita melihat bahwa kehidupan Kristiani yang sejati, kehidupan Kristiani yang Tuhan kehedaki, yang untuknya Kristus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya yang kudus, membasuh kita dengan darah tersebut, dan menebus dosa-dosa kita, supaya saudara dan saya memiliki hidup yang didirikan di atas batu karam ini. Dalam 1 Korintus pasal 3, Paulus berkata, di atas batu karam fondasi yang sama ini, setiap orang akan membangun hidupnya. Entah itu terbuat oleh jerami, kayu, atau oleh perak emas, semuanya akan diuji oleh api. Surah ku, di sana Tuhan Yesus memberikan kepada kita, khususnya dalam Matius 16 ini, bahwa kehidupan Kristiani yang sejati, baik secara personal, maupun secara komunal, itu adalah kehidupan yang dibangun di atas Kristus sebagai satu-satunya fondasi. Mengapa Kristus? Surah ku perhatikan, dalam Matius 16 ini, Tuhan Yesus berkata bahwa dia mengaku dia adalah anak manusia. Manusia ini adalah Mesias yang diurapi. Mengapa Petra ini, mengapa Yesus sebagai anak manusia yang diurapi ini harus menjadi satu-satunya dasar? Bukankah manusia itu bisa hidup cukup lama? Bukankah organisasi-organisasi dunia, bahkan agama-agama dunia, itu juga beratus-ratus tahun, tetapi kenapa di sini dikatakan bahwa hanya di atas batu fondasi ini, dan ini adalah stand or fall kekristenan itu ada di atas ini? Surah ku, kita melihat karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dan yang kedua adalah karena alam maut berusaha menguasainya. Surah ku, jika alam maut tidak berusaha menguasainya, maka semua organisasi dunia itu mungkin akan menjadi langgeng. Surah ku, tetapi ketika alam maut berusaha menguasai segala sesuatu yang melawan kerajaan maut, Surah ku, maka hanya satu yang sanggup menjadi fondasi yang kekal, yang mengalahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang tidak dikuasai oleh alam maut, yaitu Kristus sebagai fondasi. Surah ku, Kristus adalah Raja di atas segala raja. Surah ku, melihat bahwa kata anak manusia ini sudah muncul di dalam Daniel pasal 7 yang ke-13. Yaitu di sana Daniel melihat sebuah visi, dia melihat bahwa ada seorang anak seperti manusia, anak manusia, the son of man itu, duduk di atas tahta, dan di tampuk pemerintahnya itu, surga dan bumi itu ditaklukkan di bawah kakinya. Nah kemudian Yesaya pasal 7, Yesaya pasal 9, bagian-bagian tentang Immanuel itu juga menceritakan, seorang anak akan lahir, a child is born, and a son is given. Seorang anak akan lahir, tetapi seorang putra akan diberikan, yaitu yang namanya adalah penasihat ajaib, Bapak yang kekal, Allah yang perkasa, Raja Damai. Dan di atas pemerintahnya, Allah akan memerintah selama-lamanya. Surah aku perhatikan. Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Itulah sebabnya surah melihat bahwa kata anak manusia ini selalu dikaitkan dengan kerajaan. Dalam Matius pasal 28 misalnya. Matius pasal 28, ayat 18-20, Tuhan Yesus mengawali amanat agung, itu dengan kalimat seperti ini, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Muridkanlah segala bangsa. Baptislah mereka, ajarlah mereka, aku akan menyertai engkau sampai sepanjang segala masa. Itu artinya bahwa Kristus akan membangun jemaatnya di atas satu fondasi, yaitu dirinya sendiri. Surah aku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Filipi pasal 2, ayat 5-11, kita melihat bahwa dia yang tidak mempertahankan kesetarannya dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Dia turun menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia, berbalutkan daging, menjadi hamba, bahkan taat sampai mati dikait salib. Itulah sebabnya Allah Bapak akan meninggikan dia lebih dari atas segala sesuatu, dan segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena apa? Karena Dia adalah Sang Anak Manusia, Raja di atas segala Raja, Allah di atas segala Allah. Maka tidak mengherankan, Allah maut tidak akan sanggup menguasainya. Surah aku, pekerjaan Tuhan, ini bukan pekerjaan biasa. Kristus membangun jemaatnya bukan semata-mata, Kristus membangun tembok dengan tembok, gereja, monumen-monumen yang besar, seperti yang kita lihat di negara-negara Eropa. Banyak gereja akhirnya menjadi monumen, dari movement menjadi monumen. Surah aku yang terkasih, ini bukan pekerjaan yang biasa. Tidak bisa dikerjakan dengan kekuatan atau dari diri manusia sendiri. Apalagi, surah aku, banyak sekali sekarang gereja yang berusaha menyerupai dunia untuk menarik orang kepada Kristus, yang sangat-sangat, sangat aneh sekali. Menyerupai dunia untuk menarik orang kepada Kristus. Padahal Kristus berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Bersumbang sila kepada masyarakat, sehingga orang bertanya kepada kamu, mengapa engkau mengasih kami sedemikian rupa? Kami tidak pernah menerima kasih seperti ini. Mengapa engkau berpikir, berfilsafat yang berbeda? Mengapa engkau memiliki teologi beragama yang berbeda dari agama-agama lain? Jadilah garam dan terang dunia. Mengapa? Nah, surah aku, ketika kita menjadi berbeda dari dunia, orang akan bertanya. Inilah pengajaran di dalam perjanjian baru. Surah aku, bagaimana jemaat mula-mula di dalam perjanjian baru? Itu memberitakan Injil dengan begitu efektif. Setiap orang menjadi misionaris. Kadang-kadang mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Tetapi, surah aku, hidup mereka menjadi daya tarik orang untuk bertanya. Mengapa sedikit sekali orang bertanya kepada kita? Jangan-jangan. Karena hidup kita tidak berbeda dengan mereka. Surah aku yang terkasih dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan bukan pekerjaan biasa, tetapi pekerjaan yang didirikan di atas satu fondasi yang alam maut tidak sanggup menguasainya, yaitu Kristus. Teologi harus ditegakkan di atas dasar Kristus. Hidup kita harus dibangun di atas teologi yang berdasarkan Kristus ini. Pendekatan-pendekatan pelayanan kita haruslah berfokus kepada Kristus. Menyerupai Kristus. Melayani orang seperti Kristus melayani dunia. Sama seperti aku telah mengasih kamu, hendaklah kamu saling mengasih satu dengan yang lain, supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Surah aku yang kedua, Kristus bukan hanya satu-satunya fondasi, tapi Kristus adalah satu-satunya pembangun. Dia bukan hanya the only foundation, tetapi dia juga the only founder, dia the only constructor. Surah aku, di sana Tuhan Yesus berkata, I will build my judge upon that foundation. Aku akan mendirikan gerejaku. Surah aku, ketika kita berkata, aku akan mendirikan gerejaku, aku akan membangun gerejaku. Surah aku, ini bukan kalimat biasa. Kristus tidak membangun gereja itu dalam satu masa semuanya jadi dan sempurna. Nah, di dalam kehidupan ini, dalam sejarah gereja kita melihat bahwa gereja itu akan terus-menerus, seperti tadi dikatakan dan dikutip oleh Pak Yaakob, terus-menerus mengaktualisasikan dirinya di dalam zaman yang berbeda-beda dengan menggunakan kalimat yang seringkali Pak Tong katakan, gereja harus menjadi gereja yang menantang zaman. Surah aku, bahkan tadi Pak Tong mengatakan harus dengan galak memberitakan Injil. Artinya apa, Surah aku? Artinya kita harus menjadi berbeda. Kita harus berani dengan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Kita menyediakan diri itu diubah, terus-menerus dibangun oleh Tuhan. Semper Reformanda. Inilah gereja reform yang sejati. Surah aku terkasih dengan Tuhan di dalam pagi tadi, seminar reformasi yang diadakan di GRI. Pak Simento mengucapkan kalimat yang penting. Dan Pak Yaakob juga pernah mengatakan hal yang senada di dalam beberapa event, baik itu di retret maupun di acara-acara kampus. Jangan berhenti kepada hegemoni, kepada monumen-monumen abad 16 dan abad 17. Menjadi gereja reform tidak boleh menjadi status quo. Menjadi gereja reform tidak boleh berpuas diri. Menjadi gereja reform harus terus-menerus kita diperbarui. Menjadi semakin, bukan hanya semakin otentik pada diri kita sendiri, otentik secara filsafat dan psikologi manusia. Tetapi menjadi otentik berdiri di atas Kristus, berdasarkan firman Tuhan, dan pakajaran yang setia, kita meninggikan Kristus. Pertanyaannya adalah, kalau Kristus itu membangun gerejanya, bagaimana caranya dia membangun gerejanya? Jangan-jangan Kristus membangun gerejanya, umat Tuhan ini, bukan dengan cara yang sama seperti yang banyak gereja saat ini pikirkan. Jangan-jangan strategi kita itu tidak sama dengan strategi Kristus. Perhatikan dalam Ephesus 4, ayat 11-16, di sana Rasul Paulus memberikan kepada kita sebuah clue bagaimana Allah itu membangun gereja. Serahku dalam Ephesus 4, ayat 11-16, di sana dikatakan, dan ialah yang memberikan, baik Rasul-Rasul maupun Nabi-Nabi, dasar dari firman, memberikan firman Tuhan kepada kita, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kata pembangunan ini pakai kata yang sama, kata dasar yang sama, yaitu oikodomio, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, dan seterusnya, tetapi dengan teguh berpegang di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal karah dia. Surahku, Kristus membangun tubuhnya, membangun jemaatnya ini, yaitu dengan strategi firman Tuhan. Supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh rupa-rupa teologi yang tidak sehat, oleh rupa-rupa filsafat dunia, oleh rupa-rupa tren, oleh rupa-rupa gaya hidup, oleh rupa-rupa pengajaran, oleh banyak orang yang mengaku hamba Tuhan. Tetapi sebenarnya, mereka tidak meninggikan Kristus. Mereka adalah anti-anti Kristus. Surahku, seperti apa? Dibangun dengan firman. Tetapi firman ini seperti apa? Apakah cukup dikorbahkan? Apakah firman itu cukup diseberluaskan hanya lewat buku-buku yang dibaca, video-video klip yang ditonton? Surahku, ternyata, tidak sesederhana itu. Dari Pendeta Yaakob, kita belajar bahwa firman itu membutuhkan konteks, firman itu membutuhkan wadah. Sama seperti anggur yang murni, yang bagus itu membutuhkan kirbat. Maka kita perlu mengerti bagaimana firman yang tidak berkompromi ini bisa nyata di dalam hidup kita maupun dalam hidup orang-orang yang kita layan, yang kita kabarkan Injil. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya dijadikan tempelan, tidak hanya menjadi aksesoris, dan bahkan yang akhirnya nanti akan mempermalukan Kristus. karena mereka menyebut diri anak Tuhan, menyebut diri murid Tuhan, murid Kristus, dosen, hamba Tuhan, tetapi hidupnya tidak menjadi garam dan terang dunia. Ini justru sebuah tantangan yang besar untuk masa yang akan datang. dengan banyaknya digitalisasi, dengan globalisasi yang sekarang dipercepat puluhan kali lipat dengan adanya pandemi ini, banyak orang akan mendengarkan Injil dengan cepat dan luas. Yes, sangat-sangat luar biasa. Semua bisa terakses. Tetapi siapa yang mempersiapkan wadah-wadah jiwa mereka, sehingga ketika mereka menerima Injil ini, tidak seperti Petrus yang menarik Kristus berkata, Tuhan, jangan lewat salib. Jangan lewat salib, Tuhan. Surah aku, banyak orang mendengarkan Injil, menerimanya dengan hati dan jiwa mereka tanpa kesadaran bahwa diri harus ditaklukkan kepada Kristus terlebih dahulu. Baru kita bisa mengenal Allah. Surah aku, bagaimana Kristus membangun? Itulah sebabnya dikatakan tadi, surah aku, di dalam kasih kita bertumbuh. Di dalam kasih ini tentu tidak bisa secara eksklusif, satu orang nonton video, langsung bertumbuh menyerupa Kristus, besok bisa jadi hamba Tuhan. Tidak, surah aku. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan dalam Ephesus pasal 4 ini, dikatakan, daripadanya lah, dari Kristus, di mana semua anggota itu bertumbuh dalam segala hal ke arah dia, menyerupai dia, ini daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, dan diikat menjadi satu oleh pelayanan, semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya di dalam kasih. Surah aku, di dalam komunitas. Kita bertumbuh well-rounded. Kita bertumbuh secara integratif. Kita bertumbuh secara sehat. Kita tidak pernah didesain untuk menjadi hamba Tuhan yang bisa hidup seorang diri. Kita tidak pernah didesain untuk menjadi anak Tuhan yang bisa bersaksi secara diri sendiri. Kita membutuhkan yang lain. Membutuhkan pelayanan orang lain. Sehingga dikatakan setiap anggota rapi tersusun, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, semua orang melayani, semua orang berkontribusi. Surah aku, saya yakin banyak sekali orang-orang yang berkontribusi dalam pertumbuhan, keruanian, para pendiri, SETRI seperti Pak Stephen Tong. Ada semua, ada Pak Yaakub, ada beberapa saudaranya yang sangat cinta Tuhan. Sekaligus Pak Tong juga mendapatkan banyak sekali pengaruh dari para dosen yang lain. Misalnya Dr. Andrew G. Pak Tong seringkali mengucapkan hal itu. Demikian pula dengan Pak Yaakub. Pak Yaakub mempunyai banyak sekali, beberapa sahabat-sahabat yang berani ngomong apa adanya dengan Pak Yaakub. Dan kita membutuhkan realitas ini diberitakan bahwa tidak ada superhero di dalam kekristianan. Hanya ada satu foundation yaitu Kristus dan Kristus membangun kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang rapi tersusun dalam semua bagian. Sehingga kita ini disebut Ekklesia. Surah aku, kata Ekklesia ini bukan baru pertama, pertama kali disebut oleh orang Kristen. Seperti tadi saya katakan, bahwa kata Ekklesia itu tidak banyak muncul dalam perjanjian baru. Hanya muncul dua kali dalam Injil Matius, muncul tiga kali dalam kisah Rasul, itu pun tidak diatribusikan untuk orang Kristen dalam kisah Rasul. Itu assembly, kumpulan orang. Tetapi surah aku, mengapa Tuhan Yesus menggunakan kata Ekklesia? Apa arti Ekklesia ini di abad itu, di dalam tradisi timur dekat gunung? Surah aku, Ekklesia memang berasal dari kata Ekkleo, dipanggil keluar, tapi siapa ini orang ini? Surah aku, kata Ekkleo atau Ekklesia, ini adalah orang-orang yang biasanya usianya 40 tahun ke atas, orang-orang yang sudah mapan secara ekonomi, dan mereka dipandang oleh masyarakat sekitar, biasanya sebuah kota, ini adalah orang-orang yang paling berhikmat. Orang-orang yang mempunyai banyak pengalaman, pengetahuan yang luas tentang tradisi, dan orang-orang ini dipanggil keluar dari rumah tangganya untuk keluar duduk di pintu gerbang kota, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Nah inilah, mereka ini disebut Ekklesia. Tanpa Ekklesia, masyarakat itu akan hancur. Tanpa Ekklesia, surah aku, masyarakat mudah sekali untuk dipecah belah. Tanpa Ekklesia, tidak ada shalom. Tanpa Ekklesia, tidak ada kota yang bertahan melawan gempuran musuh. Nah, kenapa? Karena Ekklesia ini adalah kumpulan dari orang-orang yang berhikmat. Nah, surah aku, ketika Tuhan Yesus menggunakan kata Ekklesia, dia berkata ini tidak sama dengan Ekklesia-Ekklesia dunia, tetapi ini adalah Ekklesia yang aku sendiri akan bangun. Aku sendiri akan ajar mereka dengan hikmat, kebenaran, kebijaksanaan dari Tuhan. Tadi Pak Tong sudah sebutkan, bukan kebijaksanaan dari Sokrates, atau Plato, atau Aristoteles, tetapi kebijaksanaan, yaitu Kristus sendiri adalah sang hikmat. Yang selalu ada dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sekalipun gunung bergoncang, badai menerpa, firman Tuhan akan tetap selama-lamanya. Di atas batu karam ini, aku akan mendirikan Ekklesia-ku, diajat oleh firman Tuhan. Sehingga mereka akan membawa shalom kepada masyarakat. Mereka akan membawa terang kepada dunia yang gelap. Mereka akan menjadi garam kepada kehidupan manusia yang semakin lama semakin busuk. Dengan moralitas yang semakin lama semakin tidak jelas. Di Polandia barusan ada 150 ribu orang protes, rally di tengah-tengah jalan, suruh aku, untuk memprotes gerakan atau keputusan pemerintah yang melarang aborsi. Ini yang menentang aborsi justru banyak sekali, 150 ribu orang. Sehingga kita herat. Jadi sebenarnya, mana yang lebih benar? Aborsi atau non-aborsi? Suruh aku, moralitas di luar Kristus itu betul-betul tidak memiliki objektivitas yang bisa dipertahankan. Tetapi suruh aku, Tuhan ingin berkata bahwa, I will build my judge. Aku akan membangun Ekklesia. Sekali lagi suruh aku, Ekklesia ini bukan gedung. Ekklesia bukan organisasi. Ekklesia bukan gerakan manusia biasa untuk membanggakan dirinya. Ekklesia adalah representasi Kristus di muka bumi ini. Sehingga tanpa Ekklesia ini, dunia akan menjadi semakin gelap. Tanpa Ekklesia, dunia akan menjadi semakin busuk. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, di mana Ekklesia ini? Dengan ratusan denominasi, sinode yang ada di Indonesia, 300 mungkin 400 saat ini, apakah Indonesia melihat Kristus lewat kita? Dengan 300 lebih, 350 atau lebih mungkin STT yang ada di Indonesia, apakah Indonesia menjadi berkurang tingkat kebusukannya? Bagaimana dengan korupsi? Bagaimana dengan dekadensi moral? Bagaimana dengan pemerintahan? Asal aku kita menangis waktu melihat hal ini, karena kita melihat bahwa banyak gereja berpikir mereka sedang membangun dirinya berkanan dengan Kristus. Tetapi sesungguhnya, kita tidak menghasilkan Ekklesia-Ekklesia yang kita bisa bertanggung jawabkan sesuai dengan uang yang kita gelontorkan, anugerah Tuhan yang berlimpah yang Tuhan sudah berikan. Setelah aku, Michael Frost pernah melontarkan sebuah pertanyaan tantangan. Sebuah pertanyaan tantangan. Yang saya pikir ini baik untuk kita pikirkan bersama-sama, baik secara pribadi maupun secara institusional, untuk gereja-gereja juga. jika gereja tidak ada. Bayangkan, suruh aku, besok hari Minggu, gereja tidak ada, dan bahkan, suruh aku, siaran-siaran ibadah online tidak ada, hilang semua dari YouTube. Gedung gereja lenyap. Hamba-amba Tuhan tidak ada, semua orang yang mengaku Kristen itu hilang, lenyap di muka bumi. Pertanyaan saya adalah apa yang akan menjadi respons orang-orang di sekitar gedung gereja, orang-orang yang selama ini mendengarkan, entah secara eksiden atau secara intensional, menengarkan korba-korba orang Kristen, atau orang-orang yang ada sebagai tetangga-tetangga orang Kristen. Hilang di muka bumi. Apa akan menjadi respons mereka? Apakah mereka merata? Atau mereka akan bersuka cita? Puji Tuhan. Heran ya, waktu orang Kristen tidak ada, mereka malah memuji Tuhan. Tidak ada lagi gotok-gotokan. Tidak ada lagi berantem-berantem. Tidak ada lagi kisah tentang hamba Tuhan mencuri duit jemaat. Tidak ada lagi, dan seterusnya. Tidak ada lagi ini. Wah, kita sekarang lebih tenang, lebih aman. Agama kita akan tenang, dan semuanya. Apakah seperti ini? Suruh aku, kalau seperti ini yang terjadi, suruh aku, wah, betapa menyedihkan posisi kontribusi kita selama ini. Bukankah alangkah lebih baik jika misalnya, kalau kita hilang, orang itu akan berkata, Waduh, kemana? Kepada siapa lagi? Kami harus mencari hikmat. Kepada siapa lagi kami mencari teladan, bagaimana mendidik anak dengan baik. Kepada siapa lagi kami harus mendapatkan informasi, kebijaksanaan yang di luar buku-buku yang ada itu. Untuk bagaimana bernegara, bagaimana berfilsafat, bagaimana menjadi dokter yang baik. Kepada siapa lagi kami harus mencari pengetahuan-pengetahuan yang ilahi dan surgawi itu. Kepada siapa lagi yang berani mengatakan, berani mendebat saya, bahwa saya keliru. Kepada siapa lagi yang peduli kepada kehidupan saya, orang-orang yang ditinggalkan oleh pemerintah ini. Siapa yang akan membela keadilan saya di hadapan masyarakat dan pemerintah yang korup. Suruh aku, kita berharap pada saat kita tidak ada, orang akan merata, karena sebenarnya kita sudah menjadi garam dan terang dunia. Pertanyaannya adalah, kalau STTRI hilang dari muka bumi, apa yang akan dikatakan oleh dunia? Mau ada, mau tidak ada, terserah. Apa yang akan dikatakan oleh gereja-gereja Tuhan? Wah, ya sayang, tapi ya cuma sedikit. Sampai sejauh mana saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai konselor Kristen, sebagai pemberita-pemberita Injil, sebagai pengajar, sebagai gembala-gembala, berkontribusi untuk memperkenalkan orang nilai yang kekal, yaitu Kristus, kepada dunia, kepada orang-orang sekitar kita. Yang kalau tidak melalui kita, mereka tidak mengerti siapa Kristus yang sebenarnya. Paulus berkata, jika kita tidak memberitakan Injil, dari mana mereka akan mendengar firman? Suruh aku, saya senang sekali Pak Stephen Tong kembali mengingatkan kita. Prinsip bahwa kita harus memberitakan Injil, tetapi bukan hanya memberitakan Injil, saya yakin. Muridkanlah dunia. Muridkanlah seluruh bangsa. Bukan cuma mendengar. Suruh perhatikan, cara Kristus mendidik kita, cara Kristus membangun kita, bukan hanya lewat pengetahuan, tetapi juga lewat pengalaman. Mengalami apa yang diketahui. Kutahu yang kupercaya. Kutahu di sini bukan hanya sebagai aletheia, kebenaran objektif, pengetahuan objek pikiran kita, tetapi pengenalan. Suruh aku, dalam Matius, pasal yang ke-7, di akhir korban di bukit, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang membangun rumahnya, satu di atas batu, fondasi yang kuat, satu lagi di atas pasir. Ketika badai melanda, maka rumah yang di atas pasir itu akan ambruk, kerusakannya hebat. Tetapi rumah di atas batu karang ini akan berdiri kokoh. Mengapa? Lalu Tuhan Yesus berkata, orang yang membangun rumah di atas pasir itu adalah orang yang hanya mendengar. Mungkin dia menganggu-anggu, mungkin dia percaya, mungkin bahkan dia aktif pelayanan. Tetapi dia tidak mengenal Kristus, dia tidak mempertuhankan Kristus sungguh-sungguh, hanya di mulut, hanya di otak, tetapi tidak mengalami dalam hidup sehari-hari. Kebenaran itu tidak mendapatkan wadah yang sepantasnya, karena dia mengeraskan hatinya begitu rupa, tidak mau diubah oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang membangun rumah di atas batu karang ini akan kokoh, berdiri, alam maut tidak sanggup menguasainya. Ini adalah Tuhan Yesus katakan, mereka bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan pengajaran-pengajaran Tuhan. Itulah sebabnya amanat akung berkata, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bukan ajarlah mereka untuk rajin ikut PA. Bukan ajarlah mereka untuk masuk STTRI. Bukan ajarlah mereka untuk menjadi pengkoleksi buku. Bukunya banyak di perpustakaan pribadinya, atau di iPad-nya, atau di peralatan elektroniknya. Bukan hanya menjadi orang yang mempunyai gelar yang tinggi, menulis buku yang hebat. Tetapi menjadi orang-orang yang melakukan firman. Memuridkan orang lain. Menjadi contohnya. Bagaimana kehidupan kehidupan dari Kristus harus seperti ini. lewat pemuritan. Bagaimana kehidupan dari Tuhan? Dan demikianlah cara Tuhan membangun kerjanya. di dalam kasih, di atas dasar Kristus, di dalam kasih Kristus, dengan orang-orang yang diberikan karunia-karunia untuk mengajar firman Kristus, dan kemudian dikelilingi oleh orang-orang yang saling melayani satu dengan yang lain, yang taat melakukan kehendak Kristus. Seru aku, SCTRI sudah menginjak usia, melewati usia 29 tahun ini, dan akan masuk dalam usia yang ke-30. Perkataan Bu Inawati tadi, Teddy tadi cukup menginspirasi. Angka 30 tahun itu penting dalam perjanjian lama. Terlalu mungkin saatnya untuk kita tidak lagi berkutat kepada kebanggaan-kebanggaan masa lalu, tetapi terus-menerus mendorong diri melihat apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Ladang sudah menguning, tetapi berapa banyak orang yang mau melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak orang ingin mendengar. Banyak orang ingin mendapatkan kredit hanya karena bergabung dengan institusi tertentu yang bereputasi baik. Tetapi berapa banyak orang yang ingin berkorban, memberikan hidup kepada Tuhan. Seperti Paulus yang dalam Dua Timotius itu berkata, saya akan membacakan bagi sebuah sekalian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Surahku, dunia tidak butuh orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen. Dunia bahkan, maaf, surahku, tidak butuh lebih banyak STT. Dunia tidak membutuhkan banyak mahasiswa-mahasiswi seminari. Tetapi dunia membutuhkan anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan sungguh-sungguh, dan memberikan hidup sungguh-sungguh untuk dipakai oleh Tuhan. Memberitakan Injil, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan wadah-wadah jiwa ini dilayani dengan integratif. Dengan empati. Dan kemudian membawa mereka dengan living examples kepada Kristus. Surahku yang terkasih dengan Tuhan, kiranya refleksi singkat di masa reformasi ini, menolong saudara dan saya untuk mengingat kembali, siapa yang memanggil kita, untuk apa saudara dan saya dipanggil, dan sedang apa saat ini kita dipersiapkan. Kita sedang dibangun oleh Kristus. Mari Surahku, tinggalkan semua kecengengan kita, kerja keras, tantangan di depan tidak semakin ringan, berpuluh-puluh kali lipat lebih besar. Tapi mari, ini bukan pekerjaan biasa, ini bukan pekerjaan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mau dibangun oleh Tuhan, atau kita membangun diri dengan hikmat sendiri? Jika kita dibangun oleh Tuhan, alam maut tidak akan menguasai. Surahku biarlah dengan ucapan syukur, apa yang Tuhan sudah kerjakan 29 tahun di belakang dengan dasyat dan luar biasa, kita lanjutkan dengan pertanggung jawab. Tongkat estafet, ini harus kita berikan kepada generasi selanjutnya. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Para founders kita sudah memberikan kesaksian yang luar biasa, yang luar biasa, ekstraordinari. Mereka bereputasi baik, tidak seperti banyak hamba Tuhan yang lain. Ya, memang ada kelemahan. Tetapi surah lihat bagaimana Kristus bersinar di dalam diri mereka. Surahku mari kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di atas engkau batu karang yang solid itu, kami ingin menjalankan kehidupan kami. Ampuni kami jika kami selama ini mendua hati. Kami masih ingin menikmati dosa-dosa kami. Kami masih memilah-milah pelayanan yang kami sukai. Tetapi tolong kami untuk lebih taat, lebih peka kepada ganda Tuhan. Dan mengasih engkau lebih lagi. Tuhan, kami tahu tantangan di depan berat. Masih banyak orang-orang di sekitar kami, generasi-generasi yang baru, yang belum sempat kami jamah. Dan tolong kami untuk berhenti, hanya berfokus pada diri sendiri. Tetapi membangun diri kami bersama dengan Tuhan, menyerahkan diri kami untuk dibangun oleh Tuhan. Kami mau dipersiapkan di STRI untuk melayani dengan lebih efektif. Orang-orang di sekitar kami memberitakan Injil, memuridkan mereka sampai seluruh dunia, sesuai dengan kadar iman yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Pimpin kami untuk memberdayakan jemaat, supaya mereka berhenti menjadi konsumen, tapi mereka menjadi agen-agen pemberita Injil, pembuat murid bagi Kristus. Tolong kami Tuhan, kami tahu kami lemah, tetapi Engkau tidak pernah berhenti membangunkan. Engkau tidak pernah putus asa kepada kami. Terpujilah Engkau di atas segala sesuatu, kami naikkan seluruh puji syukur dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, batu karaya teguh, satu-satunya fondasi, dan satu-satunya pembangun hidup kami. Kami berdoa dan mencapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati.